Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya para guru Dari Sambang sampai merah Oke ya Semuanya baik-baik semua Oke ya Sahabat guru Berikut ini Coba kita simak Apa pendapat Salah satu direktur Sekolah Ustadz Solahudi Mengenai pentingnya para guru Belajar Neuro Teaching Atau Neuroscience for Teaching Teman-teman guru Bisa menyimaknya Silahkan Ustadz Zagia Ustadz Zagia ini juga ikut di Neuro Neuro Parent Oke Oke Ada pertanyaan lagi Ustadz Solahudi Kalau gak ada Saya bertanya sama Ustadz Solahudi Iya Oke Ya kira-kira Apa yang ingin Ustadz Apa yang membuat Ustadz tertarik Ikut Yang pertama Memang karena Memang bergerak Di bidang pendidikan Dulu Dalam Ilmu kependidikan Neuroscience Memang tidak ada Di mata kuliah Baru memang Ada Bila sahabat pendidikan Baru Psikologi pendidikan Ataupun Hal-hal Yang menjadi Landasan teorinya Daripada prakteknya Mulai sudah ada Neuro Teaching Mulai sudah ada Buku-buku teori Yang memang Akhirnya keluar Dan itu Memang Berkaitan langsung Dengan program-program Yang nantinya Menstimulus Perkembangan anak Itu yang pertama Jadi akhirnya Bagi saya pribadi Sepertinya Saya pribadi Harus mendalami Sedikitnya Atau mempelajari Dasar dari bagaimana Membuat program Yang mungkin Sesuai dengan Kemampuan anak Atau mungkin Program yang dibuat Oleh sekolah Adalah program Yang menyenangkan Yang tadi dokter bilang Menyenangkan dalam hati Sekolah itu Punya kesempatan Untuk membuat Minat atau Bakat anak itu Berkembang Atau Anak-anak nanti Punya banyak pilihan Sampai nanti Dia mempunyai Pilihan yang tepat Itu yang utama Yang kedua Berkembangnya Jaman Dan proses Dari Program-program Pendidikan yang Mungkin maju sekarang Dengan berbagai Halnya Maka Intinya adalah Di otaknya Jadi maupun Gunakan metode Apa Mau gunakan Buku seperti apa Isi mata pelajarannya Juga apa Tapi kalau memang Basicnya Tidak ada Landasan yang sesuai Dengan ilmu Atau keilmihan Maka Nantinya Akan sia-sia Coba-coba Akan Akan berjuma Aja Itu yang Memang akhirnya Harus ada Landasan yang Yang akan Jadi acuan kita Selain dengan Yang memang Menjadi keyakinan kami Seperti itu Yang ketiga Ini Neuroscience ini Memang bisa jadi Adalah Jadi hal Atau ilmu pengetahuan Yang nantinya Kami harus bisa Presentasikan Kepada orang tua Karena memang Sekolah adalah Bagian partner Ke orang tua Jadi kami punya Beban dan tanggung jawab Untuk bisa Menginformasikan Hal-hal Yang sifatnya Keilmuan Yang bisa jadi Saat kami programkan Di sekolah Saat kami berikan Teori dan edukasinya Orang tua juga bisa Melaksanakan Anak-anak di rumah Jadi Anak-anaknya Pendampingan Dari orang tua Dan pendampingan Dari para guru Dengan program sekolah Ya bisa jadi Anak-anak Mendapatkan Hal yang Sama Karena memang Beban beratnya Bagi lembaga pendidikan Adalah Pola pengasuhan Dan pendidikan Contoh Misalkan Kami minta Orang tua Untuk mengulang Di gadget Mengulangi handphone Lalu dibatasi Karena memang Pengaruhnya besar Di fokus Fokus Pro-fokus Selvingnya Sama Emosinya Anak Biasanya Kami bermasalah Di hari Senin Biasanya Biasanya Di Sabtu Biasanya Anak-anak Full Bisa main Bisa main Gadget Bisa nonton Youtube Bisa nonton TV Apapun Jadi saat Senin Itu seperti Kita butuh Tenaga Evo Karena memang Mulai lagi Untuk rekonstruksi Struktur Fokusnya Tapi Selasa Rabu Kamis Biasanya Biasanya Berkurang Kenapa Karena Tidak Mulai lagi Setar Untuk itu Kami perlu Teori ini Untuk bisa Mungkin Mengedukasi Orang tua Tentang Olah pengasuhan Yang Bisa mempengaruhi Kemampuan Otak Yang terakhir Dok Kami memang Menerima Kebutuhan Kebutuhan Khususus Kami memang Sekolah Berniat Dan memang Sudah Tahun Kelima Menerima Anak-anak Yang memang Berkebutuhan Khusus Tapi Kebutuhan Khususnya Memang Tingkatannya Masih tingkatan Yang bisa Kami ampuh Dengan guru Kami Contoh Misalkan Sob Memori Jadi Kalau mengajarkan Dia Hari ini Besok Bisa lupa Lagi Atau Memang Di seleksi Atau Tadi Di kalkul Sia Atau Memang Delay Tapi Secara Sosialisasi Bisa Nah Dari itu Kadang-kadang Kami butuh Teori Butuh Teori Landasan Teori Yang memang Bisa jadi Diskusi kami Dengan para Orang tua Jadi Bukan Persepsi Kami Bukan Persepsi Orang tua Tapi Hasil Dari Evaluasi Sama Observasi Kami Yang Akhirnya Nanti Menjadi Diskusi Panyang Ini yang Ngomong Kepala Sekolah Pemilik Sekolah Wah Eh Kepala Direkturnya Sekolah Sekolah Jadi Saya harus Menik terus Terima kasih Yang keempat